Halo Sobat Modif, jumpa lagi dengan Alung di channel Youtube-nya Berkat Raja Inspirasi Modifikasi. Gimana kabar Sobat Modif pagi ini? Saya baik-baik saja dan cuaca pun hari ini cukup cerah ya. Semoga cerah terus sepanjang hari ini sehingga aktivitas kita selalu terdukung dengan cuaca. Oke, kali ini di belakang saya ada unit LS460 tahun 2010 Sobat Modif. Nah, sebelum kita review, kita lihat dulu penampilan sebelum di-update. Oke Sobat Modif, sudah lihat penampilan sebelum di-upgrade. Lexus LS460 ini adalah mobil mewah yang sampai sekarang pun terlihat mewah. Udah bodinya gede, CC-nya juga gede, 4.600. Dan sangat sayang sekali mobil senyaman ini nih, kalau penampilannya masih penampilan lama. Ya, mobilnya masih nyaman, kelihatannya juga masih kinclong. Kenapa enggak kalau di-upgrade. Dan customer ketemu dengan kita, ngobrol-ngobrol dan minta di-upgrade penampilannya supaya menyesuaikan dengan yang model sekarang. Dan ini adalah hasilnya Sobat Modif. Dan setelah di-upgrade, bisa Sobat Modif lihat tampilannya jadi tampilan kekinian. Dan dari depan, sporty sekali sih ya. Kalau saya bilang sangat sporty sekali dengan tampilan grill yang begitu besar ya, F-Sport. Tampilan yang sekarang, kemudian kiri-kanan pun, tadinya kan ada fog lamp. Di samping kiri kanan ini, fog lamp-nya pun hilang dan diganti dengan lubang angin, lubang ventilasi. Tadinya pun ada lubang ventilasi sekitar sini, tapi diganti dengan lubang ventilasi dari bagian depan yang membuat angin itu cepat masuk. Dan jadi tampil benar-benar sporty sekali Sobat Modif. Selain itu juga, banyak ornamen krom di sini ya. Ornamen-ornamen krom yang membuat mobil ini mewahnya itu dapat sekali. Ya, karena krom itu identiknya kan dengan mobil-mobil mewah, banyak kromnya. Luar biasa sekali Sobat Modif, bisa dilihat ya. Kemudian, waktu kita pasang, kita buat ini supaya benar-benar presisi Sobat Modif. Ya, ini kita semua buat presisi, jadi tidak nampak seperti upgrade-an kalau Sobat Modif lihat. Kemudian, bumper ini, bumper yang lama, sorry, bumper yang lama dicopot, kemudian pasangkan yang baru. Yang pindah dari yang lama adalah washer, ya washer itu pindah. Kemudian, sensor-sensor parkir ini pindah. Dan yang lainnya, nggak ada lagi yang pindah. Untuk LS460 ini, headlamp tidak diganti. Jadi, masih menggunakan headlamp lama, yang diganti hanya bumper full set yang diganti. Kemudian, emblem juga dapat, ya emblem ciri khas Lexus, gede, dan terkesan mewah Sobat Modif. Nah, jadi Sobat Modif, kalau misalkan kalian tertarik dengan LS460, bisa di-searching ya. Harganya pun masih lumayan tahun 2010, masih sekitar kurang lebih 400-an Sobat Modif ya. Kalau misalkan kalian tertarik, dan bisa langsung di-upgrade ke tampilan seperti ini Sobat Modif. Kemudian, kalau misalkan ada yang tanya, berapa lama pengerjaannya? Nah, pengerjaan LS460, terus terang ini agak makan waktu, tidak seperti Camry dan beberapa mobil lainnya. Yang Sobat Modif bisa datang, hanya beberapa jam saja, bisa langsung pasang. Tapi, untuk LS460 ini, karena ada bagian yang tidak presisi, sehingga kami harus setting dulu. Jadi, membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu. Ya, jadi satu minggu pengerjaannya, dan mobil harus nginap. Untuk upgrade tampilan seperti ini, sebelumnya sempat inden, tapi sekarang saya mempunyai stok, masih ada satu. Jadi, kalau Sobat Modif yang punya LS460, bisa di-upgrade ke tampilan ini, dan barangnya ready. Segera hubungi berkat raja. Dan saya pun berterima kasih kepada Pak Anca, yang sudah mempercayakan mobil kesayangannya, Lexus LS460 ini, dengan berkat raja. Dan ditunggu Pak, order selanjutnya, serta referensinya. Terima kasih banyak. Oke, gitu aja Sobat Modif untuk review kali ini, mengenai LS460 ini. Mobil mewah, tapi tampilannya masih old school. Setelah di-upgrade, tampilannya jadi kekinian. Dan fresh look, itu yang pasti. Oke, gitu aja Sobat Modif ya. Kalau mau tanya-tanya, silakan langsung tanyakan kepada kami, berkat raja. Nomor handphone kami ada setelah video ini, ataupun di deskripsi. Atau yang mau datang langsung ke tempat kami, kami ada di AXE, blog VD, nomor 18, Sumarekon, Bekasi. Oke, seperti biasa, slogan kami adalah, Punya mobil lama, jangan dijual, tapi di-upgrade saja. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!